Al-Mu'min, Mir'atul Mu'min Orang Mu'min itu Kaca cerminnya kudu orang Mu'min lagi Kalau kita bagus atau enggak, lihat aja temen kita Temen kita bagus amat akhlaknya Berarti kita yang jelek, terbaiki Makanya kalau kita ingin Lebih baik dari orang lain Orang lain jadikan cermin Jangan kita pengen dijadikan cermin Supaya kita bisa berkaca Ya Allah si pulang sabar amat hidupnya ya Kalau kita sering bergaul dengan orang sabar Pak insyaallah kita akan menjadi orang Sahabat Udah kita agak sabar bergaulnya dengan orang yang gede Ambok, jadi Betul, betul Inilah Toriko Suhbah Kumpul dengan Farhalim ulama Hadirin ibu bapak yang saya mulai Kembali ke Toriko Tak kalah dia dibacakan ayat Tawa Rabbis sama'i wal ardi innahu lahakun mislama annakum pantikun Kata pencuri yang baru sadar tadi Apakah Allah bersumpah dengan ciptaannya sendiri Ayuq simul khali kulil makhluk Ayuq simul khali kulil makhluk Apakah Allah sang pencipta Dia bersumpah kepada makhluknya sendiri Tentang rizki Bagi hamba-hambanya Kata ulama Toriko Oh iya Allah telah bersumpah bahwa rizkimu telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya kamu yakin sampai Allah bersumpah dengan tujuh lapis langit Sama pada saat itu juga santri tadi tuh yang dari tukang maling kemudian mendapatkan dua ayat pada saat itu Musyahadah dengan Allah dan ada kerinduan dengan Allah saking rindunya ingin bertemu dengan Allah Fama tak mati di depan ka'abah Dan kematiannya menjadi walib min awliya ilah Karena ada kerinduan dengan Allah yang bersumpah dengan ciptaannya sendiri Dua ayat Al-Quran diamalkan jadi walib min awliya ilah Asa diamalkan Kemudian ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan Nabi Muhammad s.a.w.t diterangkan oleh sohabat ahli sair dari sohabat Rasulullah adalah Hisan bin Sabit Masa tidak akan melihat makhluk seindah engkau ya Rasulullah Dan seorang wanita tidak akan pernah melahirkan orang sehebat engkau ya Muhammad Engkau diciptakan oleh Allah bersih daripada sifat cacat Keandaka khuliktaka mata syauh seakan-akan engkau menciptakan engkau Allah menciptakan engkau ya Muhammad Nabi Muhammad sesuai dengan keinginan Semua kesempurnaan manusia ada pada Rasulullah s.a.w. Al-Quran brengsi Terlihat kita tidak akan pernah mendengar sesuatu yang indah banget terkecuali nama Nabi Muhammad dan kita mendengar nama Nabi Muhammad mendapatkan pahala-pahala dan tidak ada tanah yang diinjak kemudian menjadi mulia terkecuali wajah sedangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Mekah Madinah menjadi dua negara yang haram air begitu juga tempat-tempat yang lainnya menjadi mulia dengan diinjak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian hadiru rahmatullahi wabarakatuh mari kita masuk ke dalam Toriqoh karena kalau bicara Nabi Muhammad untuk Toriqoh masih dari mana kita mulainya Mari dari Surah Al-Kahfiq di antara taksir yang dikeluarkan oleh Iman Qutubi dari ikrimah iklimah menafsirkan ini dan ditukil oleh Iman Qutubi dalam tafsirnya kalau saja air laut dijadikan tinta pepohonan dijadikan kolam untuk dan ditambahkan lagi untuk menulis rahasia rahasia la ilaha illallah untuk menulis sawabuman untuk menulis sawabaman kola la ilaha illallah pahala yang Allah berikan untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka tidak akan pernah habis lautan yang ada kolam yang ada kita tulis untuk menulis karomah la ilaha illallah untuk menulis pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan cukup maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap saat imannya selalu bertambah jadi duiman akum bila ilaha illallah kemudian di dalam kitab mitahun falah garangan ibnu atau illallah orang yang menjikirkan kalimat la ilaha illallah ada dua tingkatan ada dua tingkatan yang pertama ada maslubul ikhtiar ada da'il ikhtiar dibedain kan kita mengucapkan ini ini ratif seribek orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam kitab mitahun falah silahkan buka karangan ibnu atau illallah hamba Allah yang mengucapkan la ilaha illallah ada dua tingkatan maslubul ikhtiar dan da'il ikhtiar maslubul ikhtiar disaat dia mengucapkan la ilaha illallah sudah mendapatkan kenikmatan dan orang semakin dekat dengan Allah hampir duduk pada maka disidikin maka disidikin apa nanti aja dulu orang semakin dekat dengan Allah sehingga lebih dekat makna la ilaha illallahnya lebih dekat cahaya ma'rifatnya ketimbang lapad la ilaha di saatnya mengucapkan la ilaha illallah dia sudah lupa lafaznya yang dia ingat adalah mazgurnya dia sudah lupa kalimat la ilaha illallahnya kenapa saking rindunya dengan Allah sehingga dia memandang Allah dengan dasrohnya dengan mata hatinya pada tingkatan ini kata imam ibnu atau illah di dalam kitab mitahun falah kalimatnya itu terkadang suka Allah Allah bahkan illah awas jangan disalahkan kok la ilaha illallah cuma ila ila doang kita bintahun falah aku bahkan apalagi ah 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 ini orang sudah dekat dengan Allah subhanahuwata'ala tapi syaratnya orang ini memang sudah merasakan lajata kita jikri jangan-jangan baru-baru 100 sudah udah ah 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 mbung bapak hadirin alaikumullah kalau kita jikir dengan mursi jangan khawatir ya Pak ya kata imam inilah ya pentingnya guru ya kalau menurut saya sih gini ya di dalam kitab tobatok misalnya di dalam kitab al-anwar Al-Qudsiyah al-muntahobat orang yang paling untung di akhir zaman ini orang yang memiliki mursi alham paling untuk pertahankan ini sampai kita pulang menghadap Allah subhanahuwata'ala ya kalau kita jikir nanti dengan punya biaya ngatur kita kesana Ruh kita kemana saja pergi dikejar sama Buya ya karena Ruhnya enggak pergi-pegi ya enggak kudu di udang Bapak kalau betul-betul Pak sampai nembus ke sana kemana roh Bapak tuh dikasih enak sampai misalnya kebaik tila makmur Buya bisa ngudang saya cerita aja ya nah bersyukur saya menjadi murid Buya kalau saya enggak ditarik Buya udah meninggal Pak di mesjid itu bulan puasa ini waktu kita Buya mimpin tawajuhan saya melihat ada empat manusia di alam sana tangannya udah begini dan saya udah melangkah saya cukup tertarik dengan alam sana dan orang di sana toaknya kenceng Pak toak di sana enggak kayak kita di Mekah enggak kayak ini apa namanya itu awan dengan warna putih ada empat orang tangannya saya mau maju baju saya ditarik sama Buya kata Buya kalau nggak ditarik saya meninggal Alham makanya jangan takut jikip terus aja aja kalau anda enggak punya guru lalu mikir saya alami ada di alam mana itu bisa gila hadirin karena enggak punya guru kalau punya guru guru udah terus jangan takut makanya kalau dibobor itu ada yang narkar illallah lailah itu jajbah namanya udah Mas lubul ikhtiar sudah bukan keinginan dia sudah nikmatnya jikip kenikmatan bisa Allah berikan dari mana saja mungkin orang dikasih kenikmatan dengan harta dengan wanita cantik orang yang dicari nikmatnya jikip apa itu harta semahal apapun mungkin mobil seindah apapun rumah ada bosannya betul enggak beli itu mobil yang harganya sampai miliaran begitu orse misalnya silahkan beli kuatnya berapa bulan sih cari wanita yang cantik banget berapa hak bulan sih lima bulan sudah berantem Hai tapi ada kenikmatan yang datang melalui kalimat-kalimat jikir lezatadzikri yaitu kelezatan dan di saat kita muhadarah musyahadzah buddha karoh dikalimatik la ilaha maka tingkatan orang yang pertama Mas lubul ikhtiar dia rohnya yang jikir bangun bahkan Imam Junid al-Baghdadi tak kalah muridnya dikitabnya itu coba deh kalau bukan orang Toriko enggak bisa ngomong coba di dalam kitab Toriko al-anwaru Al-Qudsiyah itu cuma hak bundar di saat seseorang itu sudah maslubul ikhtiar maka dia boleh mengucapkan bundar 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 itu ngomongnya apa coba tapi kalau dah bukan gitu pakai rojiknya bukan pakai lidet pelinganya berarti telinga ruh hatinya sudah siap untuk mendapatkan full 2006 dari alam melekut dan dia bisa menyaksikan bagaimana malaikat roki anwasajid dan ruku dan sujud di Toriko ini ilmu agung seharusnya ilmu ini enggak boleh turun nih bagus aja buyak dermawan banget dibagi-bagiin ke kita alham dermawan coba kalau buyak pelit enggak ini khusus para kiai kaget yang selamat nih bapak-bapak Romany alhamdan panjang umur beliau ya baik banget ilmu yang ini begini rapi yang begini hebat datang dari alam sana ini makalah lagi Alhamdulillah kemudian ini maslubu ikhtiar ilmah-ilmah-ilmah-ilmah-ilmah-ilmah oh oh구 itu kalimat apa lagi kalau pasti ngomong kalimat roh anda belum di dalam batut jangan paham loam baca kitabnya turun terpulang apa namanya física roh talah karangan imat ibn ato toko ilahnya-lihnya kalau kita apa kalau kata Santri Bogor maksudnya ngomong matahari hukum mana butuhkan dalil goler kalau kita ngomong boleh dan kagak boleh mana dalil kitabnya nih itu baca kalau ngare kita kita enggak tahu apa-apa tapi kalau rasa bukan di kitab rasa di pengamalan nah kemudian hadirin yang kedua dari Mas Lubul Ihtiar Lailah illallah itu haknya disitu jangan salah bukan sukun Pak tapi mendudukan hati dihadapan Allah karena dia sudah pada sampai kenikmatan jikir jangan dinilai dengan kelompok yang kedua itu hak-hak-hak Lailaha illallah Lailaha illallah karena memang hati sudah duduk Bapak kan tahu lati-patul-ahfak bahkan itu hak-hak sudah menduduki pada lati-patul-ahfak jangan-jangan belum merasakan bagaimana hak-hak Allah duduk pada lati-patul-ahfak makam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jika hak-hak kalimat Allah duduk pada makam ahfak pak suara pak-hak nggak kedergerak malu di kedepan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kita masih ragu dengan kehebatan Allah Oh iya Tuhan tidak boleh dibatuh baik-baik eh kita fitak ulfallah adalah kitab tidak mukta baro belajana sia-sia ibn otoillah adalah wali min awliya ilah iya mentara sidirohim ngajar insan kamil di Banten jadi muktabaroh dan tidak muktabaroh ulama dunia yang menentukan sekarang kalau memang insan kamil gak boleh bubarkan saja tuh Universitas IIN Jakarta berarti sesak disana kan diajar kitab insan kamil bubarkan seluruh Universitas yang ada di Indonesia yang membahas insan kamil bubarkan Mesir mesir bubarkan itu al-adhar disana dipelajari insan kamil Miktahul Fallah siapa yang tidak kenal Ibnu Atila Skandari tapi biasanya apabila cahaya terlalu bagus kadang-kadang orang enggak paham enggak enggak kuat memandang cahaya sehingga dia tutupi matanya dan dia bilang cahayanya jelek iya ada syairnya lema kodima Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa sato'at alwaruh wa doktu qatfi ala basari khaufan min basi roti padahal suang zuru illa ala khabari tak kalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam datang ke kota Madinah dan cahayanya begitu terang ini kabin suher sohabat Rasulullah aku tutup mataku dengan kelapak tanganku sakit indahnya itu cahaya Rasulullah sehingga aku tidak bisa melihat Rasulullah terkecuali dengan kemampuanku cahaya Rasulullah lebih banyak daripada kekuatanku memandang Rasulullah ini adalah isar orang apabila melihat sesuatu yang mulia kadang-kadang itu enggak mampu karena dia tidak mampu dia tutupi matanya dan dia sebut orang itu siapa itu orang kampung itu padahal dia yang yang pengen hadirin paham-paham jadi kalau mutabaro ya di Jawa Barat terbanyak ulama kondok pesantin di Aji itu kita ya bubarin aja kondok pesantin IIN Jogja Universitas Sono al-adhar enggak harus lagi belajar ke al-adhar karena di al-adhar itu mengajarin kitab yang tadi kagam mutabaro siapa yang tidak tidak kenal dengan Imam Ibn Atta'illah Torikonya tadi sajiliyah dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bisa memandang ilmu memandang cahaya ilmu ya Pak ya jangan ditutupin mata kalau kita enggak bisa pasalim ilah ahlillah pasrahkan kepada ahli elmu siapa ulama Nah gitu abu ya sedikit lagi ya ada pengkodol ini pengkodol dari Biran Oh dari Biran Mana? Oh ya sekarang ada? ada.. nya olama dibira iedereen tidak masuk di luar lagi enggak ndak masuk lagi berdua untuk kosong coba adikku insyaallah kuat insyaallah Allah muliakan atau bapak dimana sih buya salahnya dimana kasih contoh satu aja sama saya ini kita bukan muji-muji guru ya, karena memuji guru memang bagian daripada perjalanan toriqoh, makanya hampir semua ulama-ulama toriqoh itu bikin sairan untuk memuji mursidnya insyaallah berarti usulnya semakin cepat insyaallah malah indah ya sebab kata ibn al-u'ala, kembali kepada ibn al-u'ala, kalau miktahul palah kagak dipakai, yaudah ikan jangan dipakai, atau begini kalau miktahul palah dianggap gak berguna silahkan karang kitab yang hebatnya sama dengan miktahul palah bisa enggak, dan itu diakui dunia jangan-jangan patah kasrohnya masih pernah kurang apa enggak malu dengan ibn al-u'ala yang ayahandanya ulama ahli sare'at yang gurunya imam asyadziri Abu Abbas al-mursi yang sholat tahajudnya enggak kurang seratus rokaat oh, duraka gede ngerti enggak pak? di bahasa Sunda lupa dosa gede beliau agak kurang tahajudnya seratus rokaat setiap malam ulak-ulak-ulak bayangatain ibn al-apailah sebanding kagak ibadahnya jangan-jangan baru delapan rokaat udah hebat banget delapan rokaat udah ngaku wali saudara makanya kaca saya mah pak mohon maaf baru ngeliat kitab hikam aja udah pengen nangis mulia amat sampai ulama menerangkan kalau orang kagak baca quran rajin dia baca hikam pak insyaallah dia selamat kena hikam semuanya kandungan al-quran jadi mudah-mudahan pulang ini kita berjuang lagi amin semakin mantap ya bisa berjuang lagi kita doakannya Allah rafat ya hadirin rahimahkumullah kemudian yang terakhir ngeri juga suul adab dari depan buya sebenarnya gak boleh juga nih saya duduk disini tapi ya disuruh buya bapak awas saya murid buya saya udah ngambil toriqoh sama buya saya udah suluk saya bukan siapa-siapa saya murid buya makanya waktu buya bilang alhamdulillah kedatangan temen dari Bogor buya kalau saya menyari temen di Bogor udah banyak banget buya saya ke Aceh nyari guru jadi beliau guru saya ayah rohania ayahanda rohania bayangkan tadi di alam tadi kalau saya gak ada yang nyabut udah mati saya apa mana saya masih banyak bagus ditarik sama buya alhamd emang bapak pengen saya mati buru-buru apa pak buya tarik saya saya murid buya bapak enak disini gak harus robito saya di Bogor kudu robito kalau bapak disini gak harus duduk manis tarik tas hadirkan guru sampai masuk ke dalam latihan patung nafes masuk ke dalam latihan patung komik ngalir sampai darah seakan badan kita adalah bahkan badan guru bapak gak harus udah disini tinggal kami-kami yang jauh di jakarta itu kan kadang-kadang jadinya bisa sejem baru jadi guru masuk sebab doa satukan ruhi ala ruhi sayhi wakul biya ala ruhi ruh saya dengan ruh guru saya dan ruh guru saya masukkan ke dalam hati saya hati saya bagian daripada guru saya ya Allah itu kan ilmu robito ya kalau begitu saya sama gurunya bohong masuk torikohnya bohong bisa gak menggabungkan ruh kita dengan ruh guru nah kalau kayak bapak kan enak pandang buya udah cukup maka kalau buya ke jakarta saya walaupun lagi kurang sehat berangkat ke jakarta dari bogor saya ingin memandang guru dan orang torikoh kalau dia berbicara bukan dengan lidah ilmu tetapi dengan lidah iskun saya ulangi orang torikoh kalau dia bicara bukan lagi dengan lidah ilmu kena ilmu suka dipakai kagak bener suka ngebohong lidah yang aku cinta hatinya bohong sementara orang torikoh kalau dia berbicara dengan lidah kerinduan dan kalau sudah bicara dengan lidah kerinduan maka tidak boleh disalahkan karena tidak ada bohong di dalam kerinduan contohnya mana pada zaman nabi sulai man ada khutub burung laut burung laut rawada hitopatan burung laut yang laki-laki merayu burung laut yang perempuan lalu burung laut yang laki-laki berkata begini dengan burung dengan burung laut perempuan laki-laki anlau kulti ahdin kubbata sulaiman lahad bintu hu kubbata sulaiman lahad bintu ha kata hitop ini pak burung laut cintaku kepadamu dengan burung lagi yang perempuan telah sampai dalam tingkatan tertinggi jika saja kamu minta kepada aku supaya aku angkat kubah sulaiman dan aku timpahkan ke atas pala sulaiman maka akan aku lakukan omongan burung ini dibawa oleh angin sampai keteninya nabi sulaiman nabi sulaiman tersinggung sombong amat ini burung dipanggil kemudian itu burung tak kala dipanggil disidang oleh nabi sulaiman disaksikan oleh para alim ulam lima kulta kenapa kamu mengatakan sesuatu perbuatan yang kamu tidak akan bisa melakukan untuk mengangkat kubah tenang dulu ya nabi Allah aku adalah orang yang rindu dan orang apabila sudah rindu maka dia berbicara dengan lisan kerinduannya bukan dengan ilmu kalau saya melihat diri saya mana saya mampu mengangkat kubah yang besar ya sulaiman tapi saking cintanya saya cintaku bisa mengalahkan besarnya diriku sekalipun aku tidak bisa mengangkat ini kubah yang besar karena saking cintanya akan aku angkat sekalipun aku tidak mampu aku berbicara dengan lindah kerinduan bukankah engkau juga suka berbicara dengan lindah kerinduan kepada Allah yang kamu tidak mampu melakukannya begitu juga kita dengan guru salawat sebuahnya tadi Nabi SAW itu lidah kerinduan makanya yang dibilah oleh Nabi badrun bukannya samsun kenapa bulan yang dibelah wang sak kopil kobar bukannya matahari pikirin itu kenapa bulan yang harus dibelah bukannya matahari rindu kita dengan rasulullah sallallahu walaikumsalam jadi kalau kita dengan guru setinggi apapun itu bagian daripada Robito bagian daripada rindu masa rindu mujinya biasa-biasa aja kalau rindu kudu hebat saking cinta dalam guru apapun yang diperintahkan guru akan kita lakukan iya iya mau ke belakangan berita hai 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 bahasa kita dengan guru adalah bahasa rindu bahasa cinta bukan dengan bahasa ilmu sebab kalau bahasa ilmu enggak sesuai kemampuan kita dengan keadaan oleh karenanya hadirin bapak rahimahkumullah teman-teman semua istiqomah istiqomah tadi saya ngomong dengan walid fahri adalah sesuatu yang sangat sulit ya saking sulitnya istiqomah sampai Rasulullah diperintahkan duwastakin kama umirta nah sehingga walaupun berat walaupun bagaimana waktunya rapi besribe kita rapi besribe waktunya tawajuh kita tawajuh insyaallah insyaallah bapak hadirin Alhamdulillah Insyaallah kita akan mendapatkan usul dan ma'rifat ke Allah subhanahu wa ta'ala paling tidak paling tidak kita meninggal dalam khusnulho maka maafidu kalamihi la ilaha illallah dakolajan tak kalah kita meninggal lidah kita enggak harus diajak-ajak ditalki nama orang langsung la ilaha tidak illallah paling enggak itu tak kalah kita meninggal yang paling akhir dari kita ucapkan adalah kalimat Tauhid saya rasa udah cukup mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan mudah-mudahan MPTT ini berkembang dan semakin besar kemana-mana dan para pejuang-pejuang yang MPTT semoga baik ya hija atau yang biasanya atau panitianya atau apanya nangroh-nangrohnya semuanya semoga diangkat terajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala diudahkan segala urusannya dan di jembarkan dan segala rizkinya amin ya rabbal segitu aja aja Wallahul mu'afiq ila akwani tarik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh